Bapak, Ibu, lihat sama-sama Kalau anak mau mengerti kalimat-kalimat tadi Akan muncul hal ini Saya bukan produk kebetulan Anak-anak diajar dan dilatih Mereka ada Dengan satu tujuan Mereka ada di sini bukan hanya untuk makan dan minum Cari duit Kemudian nikah, kemudian mati No, ada tujuannya dia di sini Tujuan Tuhan Dan kalau anak-anak mempunyai tujuan Dia akan bertarung dikatakan mengembangkan dirinya Anak-anak memahami ada misi besar dalam hidup mereka Anak berjuang mengembangkan yang ada pada mereka Nah, Bapak, Ibu Ketika anak-anak itu masuk di sini Sudah masuk di sini Akan lebih mudah mengarahkan mereka Kita akan bilang Anak, engkau belajar online memang susah Lebih jelas Bapak, Mama juga susah Semua teman-temanmu susah Guru-gurumu juga susah Tapi jangan lupa Masih ada misi besar Tuhan Sekalipun ada online school Hanya online school Ada misi besar Tuhan Nah, kalau mereka mengerti ada misinya Maka mereka berjuang mengembangkan dirinya Mengembangkan dirinya Ini yang kami katakan kepada Jasper, Bapak, Ibu Ketika yang lalu Di SD Dia membelajar matematika Buat dia gampang Di SMP Dia mulai selama dua tahun SMP Dia rasa mulai seperti kesulitan matematika Rupanya Kami Kami kurang memberi perhatian dalam hal itu Tapi puji Tuhan Dia terbuka kepada kami Karena kami tahu Dia bisa matematika Kemudian kita mulai melatih Istri berkata kepada saya Bapak, bisa bantu gak Jasper? Saya bantu Lalu kita buat time schedule Anda tahu apa yang terjadi? Semester yang lalu Bukan semester yang baru terrapat ini Di kelas dua SMP Nilainya turun jauh Tapi di kelas tiga SMP Semester pertama Jatuh semester lima Apa yang terjadi? Kita kena drill dia Latihan lagi bersama-sama Buat time schedule Rata-rata nilainya 94 94 dan matematika nilainya yang paling tinggi Yang padahal di awal-awal dia berkata Bapak, gak suka matematika Gak bisa Loh, kok bisa gak bisa? Karena di SISD Berseperti gampang buat dia Ternyata ada sesuatu yang miss Dan itu kita temukan sebelum Dia terlalu jauh dikatakan menyimpang Terima kasih kepada Tuhan Anak berjuang mengembangkan Yang ada pada mereka Win Ini kalimat om untukmu Sepuluh Sepuluh Nilai maksimal Tapi dengarkan kalimat ini Itu maksimal di sekolahmu Tapi maksimal gak untuk dirimu? Belum tentu, Win Kenapa? Karena sepuluh sekolahmu Ternyata sepuluh Untuk standar dari kalam kudus Untuk dirimu Ternyata kemampuanmu dalam bidang itu Adalah lebih daripada sepuluh sekolahmu Nah, Win Ini yang penting banget Nah, engkau bukan bertarung dikatakan Hanya untuk mencapai nilai sepuluh di sekolah Engkau bertarung dikatakan Mengembangkan yang ada padamu Apa itu? Mungkin lebih dua kali lipat dikatakan Dari kesulitan yang kau hadapi di kalam kudus Itu maksudnya Nah, kalau anak kita mencapai seperti itu Bapak-Ibu sekalian Akan jauh lebih mudah mereka mengerti Bagaimana hidup sebagai seorang anak Tuhan Anak menyadari Tuhan tidak meminta yang tidak ada pada kita Tuhan meminta yang ada pada kita Ini penting juga bagi kita orang tua Kalau kita melihat anak kita memang tidak dikaruniai matematika Jangan minta dia sepuluh dong Kan enggak dikaruniai Ya minimal KKM lah supaya naik kelas kan Begitu buduris Kalau enggak KKM kan enggak naik kelas Latih dia sampai KKM Tapi dalam bidang yang merupakan talentanya hebat disitu Mari pacu dia, dorong dia Anak kau bisa coding, bertarung disitu Apa yang terjadi? Dia menyadari dirinya Enggak perlu dikatakan rendah diri Karena enggak bisa matematika Karena dalam bidang lain dia hebat ternyata Mengenali dirinya Menerima dirinya Dan mengembangkan dirinya Dengan satu pengharapan besar Bahwa kelak Dia akan memberi sumbangsi bagi orang lain Di dalam pengembangan diri itu Mereka menilai diri mereka Menurut yang Tuhan taruh bagi mereka Anak tidak rendah diri Anak menerima diri Kita dicipta dengan kemampuan memilih Bapak Ibu Ini salah satu yang penting remaja katakan kan Orang-orang berkata kepada kami Bang Ojak Kak Krisy Enggak khawatir Ini jerom ke Jepang Bisa rusak Saya berkata pada mereka Di Bandung juga bisa rusak kok Dan saya berkata kepada jerom Engkau di Surabaya melayani Tuhan di kereja Tuhan yang sama yang kau layani di Surabaya Adalah Tuhan yang sama yang hadir bagimu di Jepang Hormati Tuhan Muliakan Tuhan Dan dia berkata Ya Bapak Kita dicipta dengan kemampuan memilih Dimanapun kita berada Allah hadir di situ Dan harusnya kita menyadari bersama-sama Aku juga hadir bagi Allah Dimanapun aku berada Allah hadir bagiku dimanapun aku berada Aku pun hadir bagi Allah dimanapun aku berada Anak-anak diajar, dilatih, memahami batasan disiplin Ini anak-anak kami Bapak Ibu Jahian jerom Tahun lalu dipercaya Masuk Forbes 30 under 30 Dan itu buat saya Awalnya kan gak ngerti Bu Nuris Apa itu Forbes Kami senyum-senyum Kemudian lihat Kemudian di Di apa Di koran Di koran yang internet Wih Jahian jerom masuk Begitu banyak berita Oh ternyata keren juga ini penghargaan Sampai kemudian anak-anak bilang Ini penghargaan tertinggi Bapak selama seumur hidup kami Kami makin sadar Internet itu begitu besar Terima kasih kepada Tuhan Dan langsung masuk dikatakan Dalam profil data CV mereka Forbes 30 under 30 2021 Asia Bukan Indonesia Asia Ingatkan diri kita Anak-anak Dan anak-anak Batasan Queen Kamu yang baca Queen Ingatkan diri kita Dan anak-anak Batasan atau hukum Dibuat Dibuat Tuhan Untuk kebaikan kita Katakan amin Amin Batasan Batasan dibuat Tuhan Untuk kebaikan kita Dan Secara simultan Kalau boleh kita katakan Batasan yang dibengerti Papa Mama Dibuat Papa Mama Untuk kebaikan Anak-anak Untuk kebaikan Tidur tepat waktu Bangun tepat waktu Itu untuk kebaikan Anak-anak Belajar cuci piring Untuk kebaikan Anak-anak Bukan supaya Mama Bisa medsos Bermedsos Ria Lalu suruh dikatakan Queen Untuk cuci piring Bukan Untuk kebaikan Anak-anak Kebaikan kita Pastikan Bila kita melihat Batasan Selalu tanyakan Kenapa batasan itu Ada di situ Kenapa Queen Tidak boleh pacaran Di SMP Kenapa Karena memang Belum waktunya SMA juga Jangan Kenapa Biarlah masa-masa SMA Kenali sebanyak mungkin Lawan jenis Nanti universitas Kau boleh pilih Salah satu Di antaranya Kalau Engkau sesudah Memilah Memilah Memilih Begitu kira-kira Dan Ketika pacaran Kenapa tidak Tidak boleh hubungan seksual Tanya Kenapa Ada batasan itu Ada di situ Kemarin Seorang anak perempuan Usia 21 tahun Ditemukan Bunuh diri Minum Sianida Kenapa Putus pacar Pacarnya Mau ultimatum Akan menyebarkan Foto-foto mereka Foto-foto apa Pasti foto-foto bodo kan Kenapa Kenapa Ada batasan itu Tanyakan Ini kalimat lain Yang saya tantang Kepada anak-anak Dan seluruh Remaja di Indonesia Engkau Tidak seti Dalam perkara kecil Aku akan memberikan Kepadamu Tanggung jawab Dalam perkara besar Artinya apa Kecil dulu Baru besar Setia kecil Baru besar Cuci piring Tidak pecah Nanti ada Piring-piring Yang lebih mulia Diberikan kepada Anak-anak kita Dulu anak-anak kami Pakai piring apa Pakai piring Dari plastik Melamin Kemudian menjadi Piring kaca Begitu dulu kan Setia disitu Baru yang besar Dan Tuhan itu Terlalu tahu Apa yang baik Bagi kita Jangan Mempertanyakannya Sama-sama kita baca Komitmenmu Menjadi siapa Hari ini Menentukan siapa Kamu Bayangkan Kalau anak anda Mengerti kalimat Ini apa yang terjadi Kita tinggal bilang Anakku Kalau bobo Banyak hari ini Kira-kira Bahasa depanmu Ya bobo lah Bersakit-sakit dahulu Eh Apa Berrakit-rakit ke hulu Berenang-renang Ke tepian Bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang Kemudian Ada yang mempelesetkan Bersakit-sakit dahulu Kemudian mati Tapi Bapak-Ibu Itu Pelesetan Komitmenmu Menjadi siapa Hari ini Menentukan siapa Kamu nak Kalau begitu Boleh gak Bertarung sama Mama dan Papa hari ini Papa Susah juga nih Masa pandemi Mama juga Susah Semua kita Susah Tapi kan Kita gak boleh Hanya Membilang susah Kita harus Mengatasi yang Susah Nah ini Bapak-Ibu Saya katakan tadi Biarlah beban Anakmu Bukan kau yang pikul Anakmu harus pikul Bebannya sendiri Kan Mengajar dan Melatih remaja Langkah-langkah Praktis Dengan cepat Ini tantangan Masa pandemi Guru Ortu Anak dituntut Menguasai teknologi Sekaligus Ortu sadar Bahwa anaknya Lebih jago Soal teknologi Daripada dirinya Itu poin pertama Mari kita sadari Hal itu Kedua Anak belajar Menggunakan teknologi Dengan baik dan benar Ini Ini keren banget Sebenarnya Ketika anak-anakmu Pada masa pandemi Menggunakan handphone Menggunakan Komputer Engkau sekarang bisa melihatnya langsung Dulu dia main handphone Engkau gak ngerti Apa yang dia lihat Sekarang Kita lihat langsung Tapi berapa banyak orang tua Yang mau memberikan hati Dan waktunya Bagi anak-anaknya Itu pertanyaannya Anak dapat belajar Dimana saja Itu keren banget Jese Kami di jalan-jalan Ke Jakarta Karena Abangnya pulang Jese ikut Dia ujian Dikatakan Di Jakarta Dan nilainya 94 tadi itu Artinya apa Bapak Ibu Ada keuntungan-keuntungan Dikatakan Di dalam Online school Kehilangan sosialisasi Itu kekurangannya Kehilangan pembelajaran Budi pekerti Karena anak-anak Bisa dikatakan Mengganti Wajahnya Dengan video Dirinya Padahal dikatakan Itu video saja Bukan dirinya yang muncul Bisa bermasalah Dengan mata dan tubuh Menjadi sulit Membedakan libur Dan sedang sekolah Kayak libur terus gitu kan Begitu ya Queen Libur terus nih mah Padahal itu sekolah Queen Seorang ahli memberikan Empat hal Mengenai mendidik Anak-anak kita Dan ini orang tua Harusnya melakukannya Pilih Ada banyak orang tua Miss disini Pertama Menuntut Tidak mendukung Otoriter Otoritas menjadi otoriter Nuntut Tapi gak mendukung Butuh ini Gak didukung Tidak mendukung Tidak menuntut Lalai Sudahlah Besar-besar sendiri aja Mendukung Tidak menuntut Permisif Diberikan semuanya Handphone paling bagus Diberikan Makanya paling enak Diberikan Anaknya gemuk Kemudian handphonenya bagus Kemudian tenang Dan sambil makan Dikatakan di Depan komputer Permisif Apa yang mau kita ambil Mendukung Dan menuntut Bolehkah menuntut Harus Bolehkah mendisiplin Harus Ini yang disebut Pengasuhan bijaksana Pengasuhan bijaksana Mendukung Menuntut Makanya Bapak Ibu Anak minta Dikatakan dibelikan Handphone bagus Oke Tujuannya apa nak Dia bilang Karena sekolah Minta buat video Dia harus ada kamera Yang bagus Oke Sekarang lihat dong Ada gak hasilnya Kalau ada hasilnya Tepuk tangan Puji Tuhan Bahkan kita bisa bilang Nanti kalau lebih bagus lagi Editannya Papa mama beli Yang baru Yang lebih bagus dari itu Itu dukungan Jadi jangan hanya Mendukung Tanpa menuntut Dan sekali lagi Kalau anakmu tahu Bahwa barang yang dipegang Dikatakan mahal Dan papa mamanya Dikatakan mendukungnya Mewujudkan semua itu Anak-anak juga akan Menuntut dirinya kan Menerapkan disiplin Perhatikan usia anak anda 07 Pengaturan Aku akan memberi instruksi 8-12 Instruksi Anakku juga akan Menirukan Apa yang ku instruksukan Dan apa yang ku lakukan Usia 13 ke atas Itu usia inspirasi Artinya apa Papa mama melihat Mulai mempercayai Tapi kemudian dikatakan Kehidupan kita Menginspirasi mereka Cara agar anak Bisa disiplin Menghargai batasan Ini kalimat Yang boleh kita Lakukan dalam kehidupan kita Ini ada Kalau para pendidik Mengatakan Itu low Reinforcement Hukum Kita penerjemah Ada orang menerjemahkan Pemaksaan Kalau saya mengatakan Hukum Pemberdayaan Pemberdayaan Hukum dimana ada Punishment and reward Apa bentuknya Nanti kalau ada Dalam diskusi Ada pertanyaan Kita akan tampilkan Bagaimana bentuknya Membuat aturan Ini Bapak Ibu Penting banget nih Penting banget nih Ketika anak-anakmu Online school Buat aturan Ketika anak-anakmu On-site school Buat aturan Nah Buat aturan ini Bukan hanya Engkau yang buat aturan Anakmu harus Mengerti peraturan itu Bahkan Anakmu boleh ikut Buat peraturan itu Sehingga Karena dia membuat Peraturan bersama-sama Dengan kita Kita bisa menuntut Dengan lebih mudah Aturan hal rutin Yang berapa Harus bangun Melipat selimut Taruh handuk Pada tempatnya Kalau lupa apa Konsekuensinya Kalau di rumah kami Konsekuensinya Tidak boleh main game Konsisten Konsisten Gak boleh main game Mamanya Jesse itu Kalau pagi-pagi Tidak lipat selimut Bisa nangis langsung tuh Kenapa nangis nak Dia bilang Lupa lipat selimut Gak main game Gak main game Ya Konsisten Konsisten Dulu Kalau di online school Dua kali Gak lipat selimut Seminggu gak boleh main Seminggu Itu huruf ya Padahal kan mainnya Hanya-hanya Jumat dan Sabtu Sekarang Seminggu gak boleh main Karena dua kali Gak lipat selimut Aturan itu Dibengerti Aturan bermain Mamanya Aturan bermain Kita buat Aturan makan Di luar Jam berapa Harus pulang Anak mengerti Ada konsekuensi Ini penting banget Anak mengerti Ada konsekuensi Di sini Kalau dia mengerti Ada konsekuensi Dia memikul Bebannya sendiri Ketika dia bersalah Di dalam Aturan yang disepakati Dalam aturan Banyak hal Yang dapat kita ajarkan Kan Tanggung jawab Toleransi Artinya apa Bukan hanya Mama dan Papa Yang harus bingung Dikatakan dengan hidupmu Engkau juga perlu Dikatakan mengalami Semua kebingungan itu Masa hanya Papa Mama Berbagi Berbagi Kami hanya punya mobil Satu Bapak Ibu Ketika anak Tiga orang Apa artinya Anak-anak harus mengerti Kapan harus pergi Kapan pulang Kapan dikatakan Harus menunggu Kapan harus mengerti Jadwal Papa Mama Mengelola keuangan Juga penting banget Di sini Konsisten Aturan dibuat Untuk dijalankan Belajar tega Mama Queen Belajar tega Kalau kau gak tega Dengan putri Kelak Tega melihat kau Menderita Sekarang belajar tega Membuat jadwal Nol sampai kelas empat Kita membuat jadwal Buat anak-anak Lima sampai sembilan Kita membuat jadwal Bersama anak-anak SMA Universitas Anak membuat jadwal Orang itu memberi pertimbangan Memberi masukan First thing first Utamakan yang utama Ketika aturan itu Dikadang menjadi Satu lifestyle Apa yang terjadi? Mereka akan merasa Bersalah Kalau sudah bersenang-senang Sebelum tugas selesai Nonton film Drakor boleh? Boleh Sesudah apa? Sesudah pekerjaan rumah Selesai Itu kayak Self reward Hati-hati Hari ini Begitu banyak orang muda Self healing Self healing Saya bilang Orang muda ini apaan sih? Self healing Belum ngapa-ngapain Lagi ngapain sekarang Self healing bang Kamu ngapain tadi? Ya tadi agak repot di sekolah Agak repot di sekolah Self healing Self healing itu Anak-anakku Kalau remaja Yang datang pada siang Pada siang hari ini Self healing itu adalah Dimana kau mengalami Sesuatu yang begitu berat Rumit Sulit Kemudian kau cari waktu Dikatakan untuk Berhenti Kalau istilah Dikatakan Beruang kutub Hibernate Oh hibernate Cari nafas Berenangkan diri Itu self healing Kalau belum Ngapain Kau self reward Kau self healing Masa depanmu Kayaknya gak ada Kayaknya Selaka itu ya Jadi karena remaja Menguasai teknologi Dan berselajar di dunia maya Apa yang dilihat Itu penting banget Apa yang dinikmati Apa yang dipelajari Apa yang dimainkan Apa yang dicari Dan apa yang ingin Diketahui Sama-sama kita baca Yang paling bawah Maha penting Pendampingan Dan waktu yang cukup Bersama mereka Itu maha penting Waspada Waspada Semua ibu-ibu Dan bapak-bapak yang hadir Tolong baca Tanpa kami Dua Tiga Hati-hati dengan hal ini Kita repot Memberikan yang kita tidak punya Lu memberikan Apa yang kita punya Tiga-hati-hati dengan hal ini Tiga-hati dengan hal ini Tiga-hati-hati dengan hal ini Tiga-hati dengan hal ini Tiga-hati dengan hal ini Tiga-hati dengan hal ini Tiga-hati dengan hal ini